Lihat pria yang kubicarakan denganmu, dia memberiku pesan. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Rambut Pirang, aku sudah muak denganmu. Hanya karena kau sahabatnya Diana, terus tidak mau bicara lagi. Hati-hati. Sebentar lagi, aku akan menggantikanmu dan menjadi anggota katak. Aku tidak boleh bicara dengan kalian, karena Diana akan kesal. Rambut Pirang, kau anggota tim kami. Kau tetap harus bicara dengan kami. Hei, Pirang, kau masih bersama tim katak? Tidak, aku hanya duduk saja di sini. Dengar, Pirang, aku berharap kau dengan tim katak. Karena Diana pasti tetap memilikku, bukan memilihmu, ataupun juga timur. Smelly, kita lupa bolanya tertinggal di rumah. Tenang, Max, bolanya di sekolah. Aku pikir tertinggal, bisa jadi tidak latihan kita. Max, kira-kira apa rencanamu malam ini? Aku harap kau jangan mendekatiku lagi, Layla, karena kelinci akan naik bus. Jika Stella melihatmu, kau akan dapat masalah. Max, aku tidak takut pada Stella itu. Klinci, keren, klinci, hebat. Kita pasti akan menang. Hei, katak, apa-apaan ini? Kenapa kalian duduk di kursi kami? Sekarang, ayo cepat pindah ke belakang. Hai, Max, apa kabar? Mana yang menunjukkan kalau kursi ini milik kalian? Diana, aku tidak bisa duduk di belakang. Aku tidak bermaksud duduk bersama mereka. Aku hanya ingin duduk di bagian depan. Wah, sedang terjadi perebutan kursi di bus. Klinci sangat berkuasa di sini. Mereka selalu ingin menjadi yang terbaik. Diana, itu tidak masalah. Kau bisa duduk di pangkuanku. Tidak usah, Smiley. Karena aku punya tempat dudukku sendiri di sini. Para katak, sekarang kalian pindah ke belakang. Satu, dua. Mari kita pindah ke kursi belakang. Kenapa juga kita harus duduk di sini? Para klinci, kami muak dengan kalian. Rambut pirang, bagaimana denganmu? Aku akan tetap di sini dengan Diana. Rambut pirang, kau masih anggota tim katak. Pindah ke belakang sekarang juga. Diana. Rambut pirang, jangan khawatir. Ikutlah. Katak itu timmu. Kita bicara nanti di sekolah. Kau tetap sahabatku. Tenang saja, rambut pirang. Santai ya. Klinci yang terbaik. Klinci itu keren. Dan katak adalah pecundang. Para katak, kalian tidak boleh duduk di kursi kami lagi. Sudah, berhentilah pahmir, Stella. Hei, Klinci, jangan agak kami. Tenanglah, kalian. Diana, tolong. Aku muak sekali dengan si pirang ini. Diana, sudah kau putuskan belum? Timur aku atau si pirang? Smiley, aku tetap bersamamu. Tapi aku juga mau berteman dengan si rambut pirang. Aku menyukainya. Dia itu sahabat yang sangat baik. Diana, kalau kau berteman dengannya, maka aku tidak mau berpacaran denganmu. Oh, hai semuanya. Oh, siapa dia? Diana, Diana, siapa dia? Apa dia, murid baru? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Aku murid baru, Z-nya. Di mana aku bisa duduk? Tidak boleh di sini. Tidak boleh di dekat, Diana. Gadis baru? Kenapa kita perlu gadis baru lagi? Akan lebih baik jika pria yang datang. Senang bertemu denganmu. Kau boleh duduk di mana saja. Jika kau mau, kau boleh duduk dengan aku. Terima kasih. Siapa namamu? Kami pemandu sorak linci. Kami paling populer di sekolah. Aku Diana. Aku Nastia. Dan itu pacar-pacar kami, pemain basket. Asal tahu ya? Aku Stella. Ngomong-ngomong kami yang paling keren di sini. Iya, aku paham. Aku harap bisa menyesuaikan di sekolah ini. Tentu saja itu. Kelinci keren, kelinci hebat. Kita pasti akan menang. Kata keren, kata hebat. Kata pasti akan menang. Kata keren, kata hebat. Kelinci keren, kelinci hebat. Kita pasti akan menang. Kelinci keren, kelinci hebat. Kita pasti akan menang. Oh Timur, maafkan aku. Busy sudah datang. Aku akan pergi ke cafe sebelum mereka datang. Siapa itu yang datang bersama pemandu sorak? Hei Diana, apa kau sudah tentukan pilihanmu? Smiley, bisakah aku berpikir dengan tenang? Menjauhlah dari Diana. Rambut pirang, aku tahu kau iri padaku. Tapi tidak perlu begitu. Kau masih sahabatku dan akan tetap begitu. Teman-teman, coba lihat apa ada murid baru. Kami benci saat gadis baru muncul di sekolah ini. Baiklah, perhatikan baik-baik. Gadis-gadis berpakaian pink itu, mereka itu populer di sekolah. Pemandu sorak linci. Ayo cepat. Ya, aku paham. Mereka, gadis berbaju hijau itu, pemandu sorak katak. Mereka sangat memuahkan. Jangan berurusan dengan mereka. Aku akan keluarkan si rambut pirang. Sudah, jangan banyak bicara, lakukan. Sekarang lihat lagi baik-baik. Apa kau lihat pria jangkung itu? Itu salah satu pemain basket. Nanti kutunjukkan lagi lainnya. Pemain basket, kita paling keren. Di mana aku menaruh uangku? Apa hari ini aku tanpa latte? Gadis dengan setelan kotak-kotak itu, itu jurnalis kita. Lebih baik tidak mengacaukannya. Kalau tidak, dia akan menulis kita. Terima kasih infonya, Kostya. Aku harus cepat, aku harus cepat. Lalu siapa burung BO itu? Itu dia si hijau. Dia selalu lapar dan selalu inginkan roti. Zenya, kau ini tinggal di mana? Aku tinggal beberapa blok dari sekolah, tidak jauh dari sini. Oh, pantas saja kau memilih ke sekolah ini. Oh, berarti kita bisa mampir ke rumahmu setelah pulang sekolah. Dengar, Zenya. Pacarku bekerja di kafe. Dia seorang barista. Jangan coba-coba mendekatinya. Karena meskipun aku kecil, aku sungguh pemberani. Aku tidak akan mungkin mendekati siapapun karena aku sudah punya pacar. Wow, bagus, Zenya. Itu keren. Seorang gadis baru yang sudah punya pacar. Apa kau ingin bergabung dengan tim klinci kami? Diana, kok ini kenapa? Nastya, kita kan memang membutuhkan gadis baru di tim kita. Bisa kau lakukan sesuatu, setidaknya lakukan sedikit gerakan. Teman-teman, benarkah? Boleh aku menjadi pemandu sorak? Aku tidak membayangkan ini semua. Iya, kau beruntung sekali, Zenya. Nah, sekarang tunjukkan pada kami beberapa gerakan. Tunjukkan pada kami. Tunjukkan di toilet ini. Iya, benar. Tunggu apa lagi? Ayolah. Oke, baiklah. Diana. Oke, kau masih harus berlatih lagi. Apa kau siap? Tentu saja aku siap. Aku akan selalu mencoba yang terbaik. Oke, kau diterima. Selamat, ya. Kenapa? Ada pria baru di sini. Iya, aku pernah lihat. Bukan tipeku. Aku mau pacaran dengan seseorang. Dia itu pemain futbol. Di mana pria barunya? Di mana? Ya, kalian benar. Seorang pemain futbol baru telah muncul di sekolah kita. Fitya yang sebesar aku. Hei, Max. Kostya terlihat percaya diri. Sepertinya dia lebih tenang dan lebih mudah untuk bernafas. Ya, dia lebih besar dari Kostya. Dia itu tim apa? Tidak tahu tim mana. Tapi dia membuatku takut. Teman-teman, tidak kakau lihat. Bukan keputusan yang bagus kalau kalian berkenjangan dengannya. Dia seperti binatang buas. Hei, apa ini? Apa ini bolaku? Ya, kita bisa ganti. Tidak masalah. Kita ganti saja. Nah, ini lebih baik. Ah, teman-teman. Dia bukan tipeku. Kalian bisa lihat sendiri, kan? Hei, Max. Tidakkah dia mengingatkanmu pada seseorang? Sepertinya aku ingat, tapi aku lupa. Entahlah, Smiley. Aku ingat seorang pemain rugby, tapi aku juga lupa. Diana! Diana! Diana tidak ada di sini. Tapi aku yang ada di sini. Aku ketua Timur. Kita latihan sekarang. Aku tidak akan pergi latihan sampai aku bertemu Diana. Kau harus latihan. Hai, Timur. Apa kau mau ke kafe sekarang? Iya, benar. Maukah kau mengajakku bersamamu? Kenapa? Maukah kau membelikanku roti? Baiklah, boleh. Ayo kita pergi. Oh, dia akan membelikanku roti. Dia sungguh pria yang bisa mengambil hatiku. Jadi, Zenya, ini ruang ganti kita. Dan di sini kita akan merias wajah kita. Taukah kau, Zenya? Kau sungguh beruntung. Kau baru saja masuk ke sekolah dan kami sudah memasukkanmu ke pemandu sorak. Para katak pasti tidak akan menerima ini. Tapi, Zenya, ingat. Aturan yang paling penting. Tidak ada pertemanan dekat dengan para katak. Zenya, kau siap mendapatkan seragam klinci pemandu sorak yang paling keren di sini? Tentu saja aku siap, Diana. Ini seragamnya. Zenya, kau akan menjadi salah satu dari kami pemandu sorak klinci. Dan kau akan setia pada kami. Terima kasih. Tapi kau jangan terlalu santai. Besok kau akan diuji coba. Apa tugasnya? Apa ada yang ingat? Oke, kalau kalian tidak mau beritahu. Pecundang, apa kalian melihat Diana? Tidak, rambut pirang. Kami tidak melihat Dianamu. Teman-teman, ada gadis baru di sekolah kita. Dia tidak terlalu cantik. Hei, pemain baseball, dengar ya. Jika kami melihat kalian memandangnya, kami akan putus dengan kalian. Patrick! Aku bahkan tidak memperhatikannya atau dengar tentang gadis baru itu. Oh, bagus sekali. Benarkah itu? Memangnya seperti apa dia? Di urutan ke-10 di kelas kita. Oh, keren. Artyom, apa maksudmu dengan mengatakan keren? Aku peringatkanmu untuk tidak melihatnya. Baiklah kalau begitu, Mak Rusya. Itu tidaklah keren. Kau tahu kan aku mencet jika ada gadis baru. Kuko, tunggu apa lagi? Apa kalian akan menatap gadis baru itu sekarang? Rusya, kami tidak pernah memperhatikan siapapun juga. Tidak seorang pun. Jika semua orang menatap kami, itu baru sebuah masalah. Dengar ya, kami akan memberitahu kalian dan juga memperingatkan kalian. Maka kalian harus mendengarkan kami semua. Apa-apaan ini para pecundang? Ayo tinggalkan kursi kami. Ayo sekarang. Ayo cepat kalian pergilah. Minggir. Hey, Smiley. Baiklah semuanya. Kami pergi ya. Ayo cepat pergi. Smiley, di mana Diana? Kau tidak melihatnya. Di mana Diana? Kau tidak melihatnya. Diana tersesat. Kau penyebabnya. Tidak, aku tidak melihatnya. Jadi tema pelajaran kita hari ini adalah parasit. Patrick, ada apa dalam kukumu? Parasitnya, Pak Mike. Kau benar. Parasit. Cuci tanganmu. Cuci tanganmu. Mereka pindah ke sana. Ayo cepatlah. Oh, Pak Mike. Topik yang menjijikan. Hari ini pelajaran kami tentang parasit. Kostya, kenapa dia berteriak? Dia mengganggu ku. Sudah ku bilang itu Layla. Kau jangan macam-macam dengannya. Halo Fluffy, boleh aku berkenalan? Kita bisa berteman. Aku seorang pemain baseball. Kita pasti bisa mengalahkan para pemain basket. Kostya, siapa kecewa ini? Dia itu pemain baseball? Benar-benar kurang ajar. Pak Mike, kita punya parasit besar di kelas kita, Pak. Ia arti yang parasit besar juga ada. Tapi mereka tetap kecil. Mereka hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Halo, Pak Mike. Maaf, kami terlambat. Bolehkah kami masuk? Iya, iya. Mereka itu elit sekolah, kelinci. Mereka satu kelas dengan kita. Kostya, aku telah jatuh cinta. Tidak mungkin seorang pemain football jatuh cinta ini buruk. Iya, aku menyukainya. Fluffy, jangan dia, jangan Diana. Lebih baik jurnalis saja. Aku rasa pemain football itu jatuh cinta padaku. Itu keren. Ayo, anak-anak, kerjakan. Jangan ngobrol. Pemandu seorang kenapa kalian belum duduk. Terima kasih, ya, Pak Mike. Kami janji tidak akan terlambat lagi. Ada yang lain? Aku mau. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ais, pacarku bilang itu saja dulu sementara. Pacarmu kau bilang? Kau tahu tidak? Kau orang pertama di sekolah ini yang membelikanku roti. Mari kita pacaran. Aku hanya membelikanmu roti, tapi aku belum berniat untuk pacaran. Baiklah, silakan bereskan semuanya. Hijau, setiap kali kau ke sini, kau selalu berkata belikan aku roti. Ayo, pacaran. Aku belum siap untuk menjalin hubungan. Kapan kau akan siap? Berapa lama aku harus menunggu? Satu, dua, tiga menit aku siap menunggu. Hijau, tenanglah. Mengenai roti ini aku tidak bermaksud apa-apa. Apa kau masih mau membelikanku roti besok? Iya, sepertinya. Kau orang yang terbaik di sekolah. Smilic tidak sepertimu. Teman-teman, kalau kalian tidak memesan lagi, maka aku akan masuk kelas. Ais, kau boleh pergi. Biarkan kami tetap tinggal di sini. Wah, hai, hai, masaknya. Ia, masaknya. Masaknya, masaknya. Lalu bagaimana? Ayo, takutlah. Kita minum, bingung makan. Hey, denang dulu. Diana, bisa kau jelaskan ini? Apa benar dia sudah menjadi temanmu? Tidak, rambut pirang. Dia hanya anggota tim kami, tidak lebih. Kau ini tetap sahabatku. Pirang, beri kami waktu sebentar. Diana, apakah kau sudah tentukan pilihan? Aku atau dia? Smilic, jangan tutup pintu dengan keras dan jangan berteriak. Stella, ada apa ini? Kenapa Diana bicara dengan katak? Harusnya kan mereka tidak boleh berteman. Ya, begitulah. Diana menganggap dia sebagai sahabat. Dan sekarang kita punya banyak masalah. Smilic, aku tidak mengerti. Kenapa tidak boleh berteman dengan siapapun dan tetap berpacaran denganmu? Diana, tolong ajak aku masuk ke timmu. Keluarkan dia dan masukkan aku ke timmu. Rambut pirang itu tidak mungkin. Engkau kan tim kata. Ajak aku masuk ke timmu, Diana. Tidak, Diana. Ini bukan persahabatan. Tidakkah kau sadar kalau dia hanya memanfaatkanmu? Hei, pirang, menjauhlah dari dia. Smilic! Dengar ya, jauhi Diana. Dia itu sahabatku. Apa kau mengerti? Hei, aku memang baru di sini. Tapi aku tidak mau berpura-pura menjadi temannya Diana. Jangan ganggu dia. Dia hanyalah pemandu sorak linci. Aku peringatkan kalian berdua ya. Milik, tunggu dulu. Rambut pirang, tenanglah. Diana, bisakah kau berhenti berbicara dengannya? Milik, tenanglah. Dan kau juga. Apa kalian tidak mengerti juga? Aku tetap mau berkencan dengan pacarku tercinta dan bersahabat dengan si rambut pirang. Tidak bisakah kalian berbagi? Tidak bisa. Teman-teman, ini sangat mengerikan. Siapa di antara mereka yang harus aku pilih? Tidak mungkin keduanya, kan? Beri tanda suka dan juga berlangganan. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu lagi. Dan kalian, tinggalkan aku. Hei, apa ini? Apa ini bolaku? Baiklah kalau begitu. Pamai, ada parasit besar di kelas kita. Enggak usah. Ulang. Diana, apa kau bisa menjelaskan ini? Apa dia sudah menjadi temanmu? Rambut pirang, tenang saja. Dia itu anggota tim baru kami. Kau ini tetap sahabatku. Hei, pirang. Ayo dekat denganku. Aduh, aku salah.